Berdoa mulai Berdoa selesai Baik langsung saja Sebelumnya Kak Juni boleh tanya enggak Kak Juni kerjanya di daerah mana? Di rumah sakit apa? Oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Juni Afandi Saat ini saya bekerja di Toyonaka Hise Yowin di Osaka Osaka Baik langsung saja Untuk Kak Juni dipersilakan Untuk menyampaikan materi Ya terima kasih Perkenalkan lagi Perkenalkan nama saya Juni Afandi Saya Epa 10 Dan saat ini saya bekerja di Toyonaka Hisebyowin di Kota Osaka Sekarang Sekarang selamat menikmati 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 Apa namanya, paru-paru sebelah kanan. Boleh yang sudah jawab, bisa dikirim ke chat, kira-kira jawabannya yang benar yang mana. Gimana? Bisa dijawab nggak kira-kira? Kira-kira jawab. Kira-kira jawab. Yang lainnya, jawabannya apa kira-kira? Ada yang udah jawab, 2番. 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 Kalau itu bisa ditampilin dari tempat saya nggak, Mas? Materinya ini. Halo, Mas. Halo, bisa maaf. Ini bisa ditampilin dari perangkatnya, Mas? Iya. Diklik di share screen. Di apa? Share screen. Share screen. Ini, Mas, pakai apa? Saya pakai iPad. iPad. Biasanya bagian tengah itu ada tombol share screen warna hijau. Share content ya? Benar-benar, itu dipilih, diklik dulu. Only the host can share in this meeting, kata dia. Harus dijadiin host dulu, kalau nggak salah, Bang Tovan. Oh, gitu ya? Bentar, aku jadikan host dulu. Komen, Masai. Masih. Oh, udah ya? Kayaknya ya. Udah, udah jadi. Untuk Microsoft SharePoint. Eh, bukan ini ya. Terus pilihnya yang mana ini? Share content. Terus. Kalau bisa, apa namanya, aplikasinya sudah dibuka dulu. Yang dari tab-nya, Mas. Terus nanti keluar di situ. Apa namanya, screen-nya yang mau dipilih. Oh, ini ya? Ah, coba. Share content. Terus. Screen. Microsoft Google website bookmark. Bukan ya? Sudah kebuka di latar belakang nggak itu, Mas? Kenapa? Apa namanya, PowerPoint-nya sudah buka di latar belakang di ininya? Apa? Di tab-nya? Sudah, sudah. 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 Sekarang di, apa namanya, yang PowerPoint itu dibuka. Oh, ini, sudah saya itu. Sudah, sudah saya itu. Terus. One trip. Sudah-sudah saya buka komen. Oh, ini kali ya? Keluar nggak? Keluar. Oh, iya. Oh, tapi ini sama aja, kan? Oh, tapi salah. Bukan yang itu beda. Bukan. Aduh. Komenasai. Tanpa nanti, Mas. Presentasi. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Sumimase. Dari jauh desu. Dari jauh desu. Dari jauh. Dari jauh. Dari jauh. Dari jauh. Padahal saya simpan. One drive. Dari jauh. Terima kasih. 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 Jadi yang sebelah kiri itu kakudonya lebih, apa namanya, lebih ada kakudonya, sudut kemencengannya. Karena bronkus yang sebelah kanan itu lebih datar dan pendek, makanya kalau misalkan tersedak itu, lebih sering tersedak itu paru-paru yang sebelah kanan. Jadi seperti yang saya jelaskan, kalau misalkan tersedak itu akan lebih, jadi kalau makanan kita tersedak makanan, maka akan sering terjadi pneumonia itu paru-paru yang sebelah kanan, karena kikangnya itu lebih gemuk, kemudian lebih pendek dan lebih datar. Jadi seperti yang ada di gambar di sebelah kanan, paru-paru sebelah kanan itu terjadi, terdiri dari tiga, apa namanya, dari tiga ruangan ya, joyo. Jadi ada joyo yang sebelah paling atas, kemudian joyo to kayo, mitsu ni wakarete imasu. Jadi paru-paru yang sebelah kiri itu ada dua, terbagi dari dua ruangan. Jadi kenapa paru-paru yang sebelah kiri itu cuma memiliki dua rongga, karena seperti yang kita tahu, di sebelah kiri itu ada jantung. Jadi paru-paru yang sebelah kiri itu lebih kecil dibandingkan dengan paru-paru yang sebelah kanan. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, sebelah kanan itu ada tiga ruangan, kemudian lebih太i dan短i,角度が浅くて太i dan短いため, 食べ物を食べてご縁したときは右の肺にご縁しやすく, 右肺炎を起こりやすい. さっきも説明したと思うんですけど, 以上のことから問題をちょっと解きたいと思いますけど, 問題に戻りましょう. 1番,肺炎は右側に分かれている、どうですか? 正しいですか? 違うんですよね? 肺炎はさっき説明したように、肺は右は三つに分かれています。 左が二つに分かれています。 はい、1番、バツ。 2番、数基幹子は右が太くて長さは短い、どうでしょう? 数基幹子、ブロンクス、右が太くて長さは短い。 はい、正解ですね。 2番は正解、答えは2番。 あと3番、肺炎した異物は左肺に入りやすい。 それは間違っていますね。 肺炎した異物は右肺に入りやすいですね。 浅くて短いため。 あと4番、基幹子は左右それぞれ3本の再基幹子に分かれている。 違うんですね。 基幹子は右が3本、左は2本なので、3等に分かれて、基幹子の枝も右が3本、左が2本枝分かれています。 はい、答えは2番。 どうですか、皆さん。 早いですか。 どうですか。 もしもし。 大丈夫でしょうか。 大丈夫です。 よかったですね。 ごめんなさいね。 ごめんなさい。 Tentang paru-paru Sedikit aja penjelasannya Jadi poinnya sih Kalau menurut saya itu Yaitu Cukup paru-paru sebelah kanan aja Yang dihapal Selebihnya nanti sebelah kiri Apa sih namanya Kalau misalkan yang Miki udah hafal Pasti insya Allah yang sebelah kiri juga Jadi perlu diingat Jadi sebelah kanan itu Miki noho ga utoku temi jikai De kakudo ga asai Ato Koen si asui Tabuそれだけ da to omun desけど Hai Eto desu ne Suki wa kokyu pon Ni suite Utsuri tai to omoyimas keido Do desu ka minasan Sitsumon nai desu ka Ima no toko lo Daijobu desu ka Gimana ada yang ingin ditanya kan Sampai sini Ayo kakak kakak Kalau masih ada yang bingung Sebelah kanan atau sebelah kiri Yang Paling panjang Yang lebusnya paling banyak Kanan atau kiri Gimana? 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 Sampai? Gimana? Palingan Gimana? hmm Uum Yamanan Terima kasih telah menonton! 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 Saya akan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Jadi pernafasan yang normal itu kan bisa teman-teman sudah tahu seperti apa pernafasan yang normal. Tetapi kalau misalkan kok pernafasannya ini kok kayaknya ada yang beda. Nah itu yang dinamakan dengan Fukushetsu Ong. Fukushetsu Ong no Uji Tokuni Rang Ong O. Kank別 selu koto ni tayisetsu ni na teki mas. Masu hajimeni seijo koki uon ni suite seksu ni si tai to moimas. Koki uon a cho se ma koki uon no cho se bui wa kikan koki uon. Jadi ini suara nafas trahiya. Kikang si koki uon suara broncus. Sosite kikang si hai ho koki uon. Bronco alféolar. Kalau nggak salah namanya itu. Dei yutsu me wa hai ho koki uon. Koki uon atau suara nafas alféoli. Yutsu ni wa karete imasu. Dei kikang to kikang si o kaku de kakudai shimasu to. Jadi kalau misalkan batang tenggorokan dan broncus diperbesar itu gambarnya seperti ini. Kokoni ku kika naga remas. Jadi yang warna biru bulut-bulut seperti mi ini itu udara yang masuk ke dalam kikang to kikang si. Jadi batang tenggorok dan broncus. Jadi kokoni ku kiki ga nagare mas. Kikangi ku kiki wo nagarete kimasu. Sosite eto desune. Kikang kara kikang si e. Jadi kikang dari trahiya udara masuk kemudian ke kikang si atau broncus. Kemudian kikang si kara dari broncus. Kembali lagi ke saikikang atau broncus-broncus yang kecil. Jadi yang bercabang-cabang banyak ini namanya kikang si dan saiki. Kikang saikikang kara ma saikikang eto haiho kara. Jadi dari saikikang kemudian masuk ke alveolus. Haiho kara mata kikang si eku kiyo moto teki mas. Jadi proses masuknya nafas udara ke dalam paru-paru itu dari trachea. Kemudian masuk ke kikang si atau broncus. Kemudian saikikang ke broncus-broncus yang lainnya. Kemudian baru masuk ke alveolus atau haiho. Kemudian habis itu kembali lagi ke kikang si. Kembali lagi ke eto broncus. Kyu ki wa ko ita nagareo kyukito kyoki. Jadi seperti inilah proses bernafas dari kikang, kikang si, saikikang, kemudian haiho dan balik lagi ke kikang si. Ehtoですね 呼吸音が調整されにくいときはいくつかの原因があります Jadi suara nafas itu Suara nafas susah didengar itu ada beberapa penyebab Salah satunya Jadi terjadi sobekan di dalam rongga dada Ini seperti gambar ini Seperti gambar ini Jadi terjadi sobekan Atau apa namanya cedera di rongga dada Maka udara itu akan masuk ke rongga dada Dan menyebabkan kikyu atau peneumotorak Kikyu ini naruto Hai ga eto shibonde Kokiou ga genjakusuru Jadi kalau misalkan terjadi Apa namanya Peneumotorak Maka hai ga shibomu Shibomu itu Isukusuru chisakunaru Jadi karena terjadi tekanan udara Di dalam paru-paru Sehingga menyebabkan Paru-parunya itu Menjadi mengecil Sehingga Kokiou ga genjaku Terjadi penurunan suara paru-paru Kito ga fusagat de okoru mukihai mo Kokiou ga genjaku shimasu Jadi Kito ga fusagaru Fusagaru itu artinya menutup Atau terjadi Atelektasis Apa sih namanya bahasa Indonesia Atelektasis 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 Mukihai mo Kito ga fusagat de okoru mukihai mo Kokiou ga genjakusuru Mukihai itu ateletasis ya Atelektasis kan Mata Kiosui ga Kiosui Jadi ada Apa namanya Air di dalam paru-paru Kiosui ga Kajo ni Tamata Kajo Kajo itu berlebihan Kiosui ga kajo ni Tamata bayi mo Kokiou on Kokiou konang ni Nari masu Kokiou on ga genjakusuru Jadi Ketabaja sampeang Atelektasis Kiosui ga Seijo demo Sune ni Shoulu yo Sonzai suru Eto Shouzoku kyo maku to Hei ki soku kyo maku no Masu Kori ga Kori ga Kanju ni Tamarun no ga Kyo sui choriu Kyo sui toru Kyo sui toru Kyo sui toru Kyo sui Kyo sui Kyo sui Kyo sui wa seijo demo Soi ni sori o sanse suru Kyo suoku kyo maku Jadi di dalam rongga paru-paru itu untuk mencegah gesekan antara pleura visceral dan pleura parietal itu ada sedikit air sebenarnya normalnya di dalam tubuh kita tetapi kalau misalkan misalkan pada pasien-pasien dengan Sing Fuzeng atau Kang Fuzeng pada pasien-pasien Sing Fuzeng dan Kang Fuzeng itu kan terjadi peningkatan cairan di dalam rongga dada sehingga menyebabkan Kyosui Choryu yang berlebihan contoh-contoh penyakitnya yaitu tadi ada Sing Fuzeng dan Kang Fuzeng dan pada pasien, pada apa namanya pada orang-orang yang terjadi apa namanya Kyosui pasien-pasien orang-orang yang Kyosui itu suara nafasnya itu juga apa namanya akan terjadi penurunan suara nafas karena paru-parunya itu terendam air yang berlebihan mungkin seperti itu penjelasan teman-teman teman-teman makin pusing kayaknya ya dijelasin gimana sudah semakin pusing sampai sini ada yang ditanyakan gak? kalau misalkan gak apa-apa saya lanjutkan ke penjelasan yang selanjutnya mengenai Fokusetsu-ong atau Ijo-ong yang apa ada Renzoku Serang-ong dan ya yang tadi yang Kikang Fusagaru itu mau ikhidou nengahisimas Kikang Fusagaru iya yang itu tadi Kikidou ga Fusagate Okoru Mukihaimo Kokiwongka Genjakusuru jadi apa namanya Fusagaru itu kan menutup ini kanji ini apa namanya pada misalkan ini Heisou bukan Heisou aduh lupa semuanya lagi gue enasnya Fusagaru jadi terjadi saluran nafasnya itu tertutup itu pada apa namanya pada orang-orang yang jadi Kikidou ga Fusagate Okoru Mukihaimo Kokiwongka Genjakusuru jadi pada orang-orang yang atelit atelit tasis itu itu terjadi sumbatan di Kikidou nya di saluran nafas jadi normalnya itu kan saluran nafas itu kan apa namanya tidak tertutup oleh apa-apa sehingga kita itu bisa bernafas dengan normal tetapi pada orang-orang yang mengalami Mukihae atau atelektasis itu itu kan terjadi sumbatan entah itu apa namanya sumbatan oleh benda asing darah atau misalkan ada tumor dan lain sebagainya itu kan jadi nafas yang udara yang harusnya lancar masuk ke dalam paru-paru itu tidak sampai ke sana sehingga terjadi apa namanya penurunan suara pernafasan kan seperti itu gimana gomong saya penjelasannya sudah jelas terima kasih siapa namanya putri gimana 大丈夫 ですか putri さん 大丈夫 です ありません では 複雑音 見ていきます 複雑音 大きく分けて 2つあります 先ほど 前にも 説明した と思うんですけど 複雑音 大きく分けて 2つあります renzoku serang ong to dan so ku serang ong renzoku serang ong continuous son renzoku berarti ma icici ite jikang icu jisoku suru rang ong nagai oto jadi namanya renzoku itu apa namanya berturutan gitu ya jadi panjang gitu terus berlanjut atau dalam bahasa indonesianya itu apa sih rong rong hiya kalau nggak salah man seken dewa jenbu nihon go de kai te kai do ma daijiju da to omong des kedo ma so nihon go de oboe ta ho ga hito omo imas RENZOKU SE RANG ON TOA ITEI JIKAN IJOYO JISOK SURURURANG ON KOKYU IJOYO NO KOTO DESINE DanZOKU SE RANG ON WAH DanZOKU SE RANG ON DISCONTINUUS Jadi cuma sementara DanZOKU SE RANG ON TOA DanZOKU SE TIKINA MIJIKAI RANG ON まあ後で詳しく説明するんですけど 連続長い音とか 段続的な短い音の違いですね 連続セラン音は長い音 段続セラン音は短い音 そう覚えた方がいいと思います まずは連続セラン音から見ていきますが RENZOKU SE RANG ON WAH RENZOKU SE RANG ON WAH TEI ON SE RANG ON TO MONO TO KO ON SE NO MONO NI WAKARETE IMASU RENZOKU SE RANG ON WAH Jadi RENZOKU SE RANG ON WAH KOLEL DALAN BAHAS INDONESIA Itu ada terbagi dari Jadi dua ではまず TEI ON SE RANG ON TEI ON SE RENZOKU SE RANG ON WAH から見ていきます TEI ON SE RENZOKU SE RANG ON WAH TEI ON SE RANG ON WAH Ini bacanya Rui Kang On Jadi Rui Kang On Jadi Rui Kang On Ini bacanya Rui Kang On Jadi Kang ini Kanjanya Ibiki Bisa disebut Ibiki On Atau Rui Kang On Sama aja Jadi suara nafasnya itu ada Seperti terdengar Orang mendengkur Jadi seperti Orang mendengkur Suara nafasnya Jadi seperti yang ada di gambar ini Kenapa kok bisa terjadi Suara Ibiki Ong ini Jadi ada Saluran nafas yang besar Keosaku itu terjadi Sumbatan atau penyempitan Itu Ibiki No Omuna Geng In Futoi Kido no Keosaku Ini perlu di Apa namanya Di garis bawah Makanya saya kasih warna merah Soara nafasnya Kido ga Soyu ya Tan Soyu ya tan Soyu ya tan na do no Bun Bung Bum Bitsubutsu de Bun Bitsubutsu de Kyo Saku shteiru to Kuki ga Toru toki ni Kido heiki ga Shindo shite Oto ga narimasu jadi seperti yang saya jelaskan tadi saluran nafasnya itu menyempit yang diakibatkan adanya benda-benda asing seperti apa namanya tang atau suyo tang itu apa namanya dahak atau misalkan di saluran nafas itu ada tumor dan lain sebagainya sehingga menyebabkan penyempitan di saluran pernafasan dan suara ibiki ong ini terdengar pada saat menghirup dan menghembuskan nafas kuyukito koki tochirademo ibiki ongkakiko emas jadi terdengar apa namanya dua-duanya pada saat menghembuskan nafas dan menarik nafas jadi penyebab yang sering terjadi terdengar suara nafas ibiki ong atau rohi ini misalkan pada pasien-pasien orang dengan COPD terdengar suara nafas 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 Teki-on ini kanji fuh, terisai juga udah bilang di depan Ko-on-se-ran-on, teki-on, matahawis Hiu-hiu-toka, hi-hi-toka, takai otogakiko emas Fuh-e-no-yo-ni takai otogakiko emas Suara-suara seperti seruling atau itu kan suaranya tinggi ya Jadi terdengar seperti itu, hiu-hiu-toka, atau ma-hi-hi-toka Teki-on-wa, hi-kaku-teki-ni, komakai kido no kyo-saku Jadi, tadi kalau misalkan ibiko, ibiki-on itu, futoi kido no kyo-saku Deku-on-se-ren-so-ku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku-saku 低音声連続声卵音は太い気道の矯作で 高音声連続声卵音は細い気道の矯作によって発生します 細い気道の矯作を空気が取るときに ひゅうひゅうとかひひと聞こえるんですよね 先ほども説明したと思うんですけど 太い気道を空気を取るときは 低い音が鳴ります で 細い気道を空気を取るときは 高い音が聞こえます jadi perlu ditekankan disitu bahasanya kalau misalkan udara melewati saluran nafas yang lebar maka dikebalikannya jadi akan terdengar suara yang rendah sedangkan kalau misalkan udara itu melewati saluran nafas yang kecil maka akan terdengar suara yang tinggi で 高音声連続声卵音または 低い音は こきちで発生します jadi kalau yang 低い音 tadi dia pada saat menghirup dan mengembuskan nafas terdengar suaranya sedangkan kalau misalkan pada koongse renso kuse rangong ini pada saat menghembuskan nafas jadi teman-teman juga bisa apa namanya mempraktikan sendiri pada saat kita bersiul kurang lebih seperti itu suaranya nah 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 keito no kurikiyo 細いバスを撮るときに 高い音が鳴るという風に覚えたら まぁちょっと極に残るかなと思いますけど はい で 低い音はきゅうきちで発生します ikiを吐くときですね 原因としては 例えば makikanしぜんそくとか pada pasien-pasien asma itu kan pada saat apa namanya menghembuskan nafas itu kan terdengar suara wising ya まあ 息を吐くのが苦しい 期間しぜんそくの人が まあ ひゅうひゅうとか いて 呼吸が苦しそうなときがありますよね 先ほども説明したと思うんですけど こういうイメージ 息を吐くのが苦しい つまり 基幹自然速は 閉塞性 換気相外 ちょっと 呼吸 閉塞性換気相外 とか 基幹自然速とか 呼吸器の 時間についてまた 好きな 何だろうね dipertemuan selanjutnya mungkin akan dijelaskan lagi mengenai macam-macam penyakit sistem pernafasan ちょっとだけ ここで説明 しますけど あの へそくせい 換気相外 または へそくせい はいし かん 1秒 率が 70% 未満 また 次 説明しますね 以上ですけど 終わりですけど 連続 性乱音 ふたつみます だけど まね 基本的には きどの きょうさくで rang音が 発生します きょうさくして るふいのきどが ふといか ほそいかによって ほとの 高さが 変わります じゃあ それで を yang rendah kemudian pada apa namanya ke saluran nafas yang kosoi maka takai otoga kiko soo boi tarak makyoku ni nooro to mo imas はい to dechka minasan ちょっとハイイかな you're a nai jokun desu ka サンバスにん tanbapu singa to tamba bahan Saya coba Kalau gitu QK dulu ya 10 menit 10 menit Berarti Jam 21 13 Kita mulai lagi Ukarimashita QK si masyo Gimana bisa dipahami Daizobu desu kan Ini epap berapa Yang ikut hari ini Epap 13 Epap 13 Epap 13 berarti Tahun Ini ya Tahun ini Pertama Pertama kali ya ikut ya Iya kak Kak Putri Kak Putri Paham Sampai sini Ya paham Kak Febri Paham kak Oh Febri ini Epap berapa Oh saya Epap 13 Tapi Kaygo Tidak banyak sih menurut saya Itu materinya tinggal beberapa aja Udah selesai nih Tinggal tiga slide kalau gak salah Empat kanan Satu, dua, tiga, empat, lima Ah bukan, bohong Deng, su, se, ra 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 Deng, su, ra Deng, su, se, 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 ra Deng, su, ra Deng, su, ra, 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 Terima kasih. 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 suara yang apa namanya komakai itu kecil karena lebih ini ya lebih khas suaranya jadi Hai bahen masakirho do no anong sui roo nangisiru ice roma Ano poko poko kakabutsu tovagai motor 便言 batu onwa anongku chiri tiri kama kai yo to planted a manbamu ni ano Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Menarik nafas di pada saat akhir membuska nafas Ini akan menarik imej Imeji tosite Kan seksu sehain itu bahas nisunya pneumonia interstisial Madaikaku de makako de Tabung narata koto aru tommy masけど Choto mo ikai Ah ano pneumonia interstisial itu abasi Choto ano Andalune Mai penyakustak koto mo mo ichi da to de Fuku systeme dekudasai meni全部 ここでみんなあの勉強したことあると思いますけどただ日本語で翻訳しているからだからね 難しいでしょうね もうわかる忘れば はい まあちょっと関節性肺炎 Ini sudah menghentikan saya. Kain室 sesuai yang disini. Kain室 sesuai yang disini. Kain室 sesuai yang disini. Pneumonia interstisial ini Di antara haihono aidani Ada sebuah rongga Jadi rongga itu terinfeksi Sehingga menyebabkan Alveoli Atau pengembangan alveoli itu Tidak sempurna Jadi mengeras Jadi tingkat Apa namanya Pengembangan Atau elastisitas Tingkat elastisitas Dari alveolinya itu Menurun Itulah yang dinamakan dengan Kansi tsusei hai en Kansi tsusei hai en Hai yang Hirogari Nikuku Nalu Wakudis Tidak sempurna Sinten Tidak sempurna Tidak sempurna Tidak sempurna Kansi tsusei hai en Hirogari Nikuku Nalimas penyakit sistem pernafasan mungkin di pertemuan selanjutnya akan dijelaskan oleh itu kalau gak salah ya sensei atau nanti senpai senpai akan menjelaskan tentang penyakit sistem pernafasan kurang lebih seperti ini jadi 70% karena jadi 70% 80% terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 tertumpuk selamat menikmati bagi selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati teramat menikmati selamat 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 menikmati Apa namanya Making Joryu Sweet Kalau di Indonesia itu Apa ya yang terkenalnya itu Mungkin dulu ada yang namanya Aqua Bides kayak gitu ya Ada ya di Indonesia ya Aqua Des kayaknya Aqua Des ya atau Aqua Bides ya Aqua Des Aqua Des ya Seperti itu Jadi apa namanya Air Bukan air Ah Monde ga mienai desu Kore ne Kore Kyoku torenai jikan rini suite tadasino Erabi nasai Ijiban Suifusitsu niwa Making Joryu Sui O ireru Do desho Jadi di botol yang kedua ini Diisi Apa namanya Air suling Atau air yang Bebas bakteri To desho Kira-kira Boleh ga sih Dikasih air dari keran Disitu gitu Gak boleh ya Kame desu Ai Kame desu ne Dikasih air Kame desu Kuikar Buat Dikasih air Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaitu memberikan tekanan pada dada pada saat kita menghembuskan nafas tujuannya adalah untuk mengeluarkan dahak yang tertampung di dalam paru-paru selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kedua tangannya sejajar di depan dada kemudian pada saat pasien menghembuskan nafas perawat itu memberikan jadi pada saat menghembuskan nafas diberikan tekanan sedikit pada dada untuk merangsang supaya dahak yang tertimbun atau tertampung pada bagian joyo bagian atas paru-paru itu bisa bergeser sehingga bisa untuk dikeluarkan selamat menikmati tetapi bukan di sejajarkan tetapi ditumpuk kasanete oku itu kalau misalkan tangnya dahaknya itu tertimbun di paru-paru sebelah kanan atas sama saja pada saat pasien menghembuskan nafas contoh apaku suruh diberikan tekanan kemudian kemudian yang ketiga itu itu dan di ketiak bagian ketiak tengah dan di tulang rusuk nomor 8 itu posisi tangannya itu koteng yori ueni anoteo oku jadi diletakkan tangannya itu di koteng yori yori ueni teo oku diletakkan diletakkan tangan itu agak apa namanya ke sebelah atas ke sebelah atas antara tulang rusuk nomor 8 dan apa namanya waki posisinya itu miring ke sebelah kiri itu kalau misalkan umpitsu bucunya itu ada di migi kayu di kanan paru-paru sebelah kanan bawah i 問題もあるんですけど どうですか hmm 大丈夫ですか 皆さん はい 大丈夫でしょ この問題はね 第108階 合戦問題 itu there di Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih.